Selebgram Fuji anti-utami alias Fuji kembali mencuri perhatian netizen di dunia maya. Kali ini Fuji mendapat sorotan karena tingkahnya. Fuji membagikan momen saat dia sedang menggendong seorang bayi. Bayi tersebut tampak anteng di pangkuan Fuji. Namun, Fuji menyebut bila bayi itu tidak bisa diam, gak bisa diem ya kamu, tiup juga nih, tulisnya dikutip Instastory pada Selasa, 27 Agustus 2024. Tidak lama setelah Fuji meniup sang bayi, bayi tersebut tertidur lelat di gendongan Fuji. Anak Haji Faisal ini merasa bangga, jurus tiup-tiup no jutsu masih manjur, sambungnya. Postingan Fuji ini kemudian dibagikan kembali di TikTok dan mendapat perhatian netizen, ini bakat alamiah yegega semua orang punya ada yang mau coba, kata netizen. Tiup-tiupnya uti bikin bayi-bayi meleleh bobok manis pasti sejuk ya di tiup Fuji, kata lainnya. Selain itu potret selebgram Fujianti utami putri alias Fuji semasa remaja menuai sorotan publik. Banyak warganet yang menyeroti wajah natural Fuji. Seperti dilansir dari unggahan akun Instagram Fuji underscore An pada Selasa, 27 Agustus 2024, Fuji terlihat mengunggah dua fotonya saat berusia belasan tahun. 26 Agustus 2018, demikian keterangan yang ditulis Fuji dalam unggahan Instagramnya. Melalui foto-foto tersebut, tampak potret Fuji ketika sedang duduk bertopang dagu di kursi dan meja yang berada di depan rumah. Rambut selebgram berusia 21 tahun itu tampak masih berwarna hitam gelap. Wajahnya pun terlihat belum terkontaminasi dengan make-up, sulam alis, maupun eilas. Potret Fuji semajar maja ini tentu saja viral. Fotonya telah mendapat lebih dari 872 ribu suka. Ribuan komentar pun telah membanjiri foto ini. Beragam komentar dilontarkan warganet saat melihat foto-foto adik ipar mendiang Vanessa Angel ini, yang masih berusia belasan tahun. Aura jametnya belum keluar, kata warganet. 2018 aja mukanya udah semulus itu, timpal warganet. Padahal tahun itu banyak cewek modelan jamet, tapi Fuji enggak, imbu warganet. Sejamet-jametnya uti, yakin dulu dia primadona di sekolah. Caketnya natural banget masya Allah, tambah warganet. Masya Allah natural banget cantiknya, Fuji warganet lain, selain itu seperti kebanyakan orang, selebgram Fuji Utami alias Fuji an suka ngemil makanan ringan alias snack. Di sebuah video, Fuji Utami menjelaskan snack yang saat ini sedang menjadi kegemarannya yang disantapnya untuk menemani rutinitasnya sehari-hari. Fuji Utami menyadari banyak kegiatan yang dilakukannya setiap hari, mulai membuat konten untuk media sosial hingga syuting. Oleh karenanya, Fuji Utami merasa perlu membawa camilan. Camilan yang biasa dibawa Fuji Utami adalah Majos. Banyak snack jadul yang dikemas dengan rasa modern, mulai Lidilidian hingga Pilus Cikur yang masuk dalam list camilan favorit Fuji Utami. Camilan favoritku ini dari Majos yang variannya lengkap banget, ada Macaroni, Pilus Cikur, Kripik Tempe, Basreng, sampai ada Lidilidian, kata Fuji Utami di video yang diunggahnya di akun media sosialnya. Ini bisa menemaniku dan bisa dibawa kemana saja, lanjutnya. Yanwar Prakoso, social media specialist, mengatakan, pihaknya menghadirkan.